Intro Menarik karena ayah Anda tentara, tapi pensiun dini ya, di usia 28 tahun karena sakit-sakitan akibat diracun oleh mata-mata Belanda. Dan akibat diracun itu mulai sakit-sakitan dan tidak bisa menjadi tulang punggung keluarga. Anda hidup dalam keprihatinan, walaupun ceritanya tadi ketawa-ketawa tapi pada saat itu pasti gak ketawa-ketawa itu ya. Ini karena sudah kita lalui, jadi Anda bisa tertawa. Nah Anda ingin mengikuti jejak ayah menjadi tentara, alasannya apa persisnya? Ya karena senang waktu itu saya senang banget sama General Teni M. Yusuf. Pak Yusuf ya. Jadi saya lihat, wah hebat banget saya pengen kayak dia gitu. Terus apa yang Anda lakukan? Ya lulus SMA daftar tentara. Daftar kemana? Pertama Kabri. Lolos atau tidak? Enggak. Kenapa gak lolos? Berat badannya kurang, cuma 46 kilogram. Padahal batas minimal? 55. Gagal? Gagal, lewat. Ini bukan karena kemampuan ini ya? Ya mungkin agak bodoh juga. Saya gak bilang gitu loh ya, walaupun saya senang dengan jawaban itu. Setelah gagal masuk Akabri. Daftar lagi. Kemana? Secaba, kan turun tuh. Kalau Akabri kelihatan dua. Ini sesan. Sekolah, calon, bintara. Oke terus? Ya gagal lagi. Gagal lagi? Iya. Ini karena apa sekarang ini? Iya sama, berat badan kurang. Lah aku udah tau kurus, kering, kecil gitu kenapa mau naikat masih? Ya gak ada pilihan lagi dalam hidup waktu itu. Gagal kedua? Iya. Lalu ngapain? Gagal yang kedua ikut UMPTN. Artinya mau kuliah nih? Kuliah ceritanya. Terus? Lulus. Oh lulus, karena gak ada. Gak bodoh kan? Enggak. Walaupun saya gak tau nilainya pas-pasan. Lolos. Lolos. Masuk dimana waktu itu? Empat. Jurusan? Pak Kusakum. Ini kan anak miskin ya, minta maaf ya. Dari mana biaya kuliahnya? Ya itu gak jadi. Maksudnya? Yang gak diambil. Oh lulus tapi gak dilanjutkan? Ya enggak, bukan dilanjutkan, diambil aja enggak. Oh diambil aja enggak. Jadi lulus tapi gak masuk? Iya enggak, enggak daftar ulang. Oh terus jadi? Cuman liat di koran ada namanya ya sudah lah. Karena apa? Gak punya duit. Oh alah, jadi dugaan saya benar ya? Benar sekali. Lalu ngapain? Ya waktu abis itu pergi ke Purwakarta. Untuk? Ya daripada di rumah bengong, bingung, ikut sama kakak saya. Kakak ini orang kaya? Oh repot. Apa kaya dan repot apa? Iya dia di, asalnya kerja di PDIM, kepala bagian. Iya. Tapi nasibnya jelek, jadi tukang jaga genset diturunin. Terus anda tumpangi? Iya ditumpangin. Semakin susah dong hidup. Oh iya rumahnya ngontrak. Mau roboh gini aja rumah gitu. Lah kok anda gak kasihan? Ya sekalian biar belangsaknya bareng. Tapi dari cerita itu akhirnya anda kuliah ya? Iya. Di situ saya, itu kakak saya tuh penghasilannya 10 ribu per bulan. Sisa gaji potongan bank. Jadi tuh kalau belanja di sekaligusin. Beli ikan nasin. Beli gudok. Gudok itu gudok dikasih dagingnya bukan dagingnya. Tapi tulangnya, itu bertahan 2 minggu. Angetin lagi, makan lagi, angetin makan lagi. Nah dari saya gak dikasih tempat tidur. Karena cuma satu dia punya. Tidur di mana? Di lantai. Gak pake bantal, gak pake apa-apa. Bertahan berapa lama? Setahun. Yang jadi tukang ojek waktu itu ini? Masa-masa ini? Bukan waktu SMA. Oh ini sudah? Udah lulus SMA. Oh ini sudah lulus ya? Jadi akibat tidur itu mungkin karena dingin dan lapar tiap malam tuh bangun. Terus? Ya sholat. Oh ada positifnya. Ada positifnya. Jadi belangsak itu memang membuat kita ingat terus sama Allah. Ingat Tuhan. Bukan berarti sekarang gak ingat lah ya. Oh ingat, pasti kalau sekarang lebih ingat lah. Cuman caranya beda. Caranya beda. Akhirnya kan kuliah. Iya kuliah di STH. Duitnya dari mana nih? Iya spekulasi aja. Spekulasi apa? Iya coba-coba siapa tahu ada duitnya. Akhirnya bagaimana? Ya ikut bisa kuliah. Ngenal organisasi. Karena saya dengar waktu kuliah Anda juga jualan ya? Iya. Jualan apa? Jualan bala-bala. Bala-bala itu apa? Gorengan. Teman-teman tahu gak jual bala-bala itu? Tahu. Gak malu tuh? Ya malu tapi kepaksa. Gak ada kuliah. Berapa lama jual bala-bala itu? Ya hampir dua tahun. Itu yang dipakai untuk? Ya modal organisasi, modal kuliah. Terus kemudian juga saya kalau malam suka ngakal-ngakal. Apa? Jadi kalau pergi ke kuliahan jalan kaki. Nah kuliah ini kan banyak karyawan tuh. Nah saya selalu pulangnya jalan kaki sama temen saya namanya Komaruz Zaman. Terus? Nanti biar jalan karena suka diajakin mampir makan baso kalau malam. Itu strategi untuk bertahan hidup. Iya lah. Biar gimana caranya hidup gratis gitu loh. Tapi memang di masa kuliah saya dengar Anda aktif ya di organisasi ya? Organisasi apa aja yang pernah diikuti? Ya HMI dan senat mahasiswa aja. Aktif banget ya? Iya. Ya kami ikut mendirikan di Purwakarta karena belum ada waktu itu. Pernah jadi apa? Ketua Cabang. Ketua Cabang. Baik. Nah dilihat dari perjalanan yang berliku-liku. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana Anda kok bisa jadi Bupati? Nanti dijawab. Oh iya. Sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Deddy Mulyadi yang jadi Bupati. Ini dia liputan. Berpenampilan sederhana dan apa adanya membuat Deddy Mulyadi atau yang akar bersahabat Deddy ini terlihat seperti orang kebanyakan di masyarakat. Namun siapa sangka pria berusia 44 tahun ini ternyata adalah seorang Bupati. Deddy adalah seorang Bupati atau kepala daerah yang sudah dua periode memimpin Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Deddy yang berpenampilan sehari-hari menggunakan pakaian ala Sunda ini membuatnya tidak berbeda dengan warga lainnya. Ia dekat sekali dengan warganya, terutama warga miskin Purwakarta. Hal ini ia lakukan karena sebelum menjabat sebagai Bupati, Deddy pun pernah mengalami hidup susah. Ia tergolong berasal dari keluarga miskin. Walau ia dulu mengalami kehidupan yang sulit, namun Deddy tetap tegun belajar. Bahkan sejak mahasiswa, Deddy aktif menjadi aktivis dan banyak ikut organisasi-organisasi di luar kampus. Saat ini, Deddy bekerja melayani masyarakat dengan kesederhanaannya. Caranya yang unik banyak memikat hati warga masyarakat Purwakarta. Sangat bangga sekali. Alhamdulillah bangga Pak, saya bangga. Bangga, apalagi sekarang kan banyak diperbaharui infrastruktur daerahnya. Ya Alhamdulillah bangga, karena infrastrukturnya sudah bagus, jalan-jalan terlihat rapi. Bagi Deddy, kesuksesan yang diraihnya sekarang ini bukanlah tanpa pengorbanan yang sedikit, melainkan harus melalui perjuangan hidup yang berat, dan pengorbanan yang besar untuk meraih cita-cita. Sejak kecil sampai dewasa hidup dalam keprihatinan, membuat Deddy tidak membayangkan bisa menjadi orang nomor satu di Kabupaten Purwakarta. Pertanyaannya bagaimana sampai dia bisa sukses, apa rahasia suksesnya, dan siapa orang yang paling berjasa dalam hidupnya? Ikuti terus, Kik Kendi. Di hati saya, selalu ada ibu saya.